Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala terus mengawal proses hukum yang dijalani Cagu Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sejak awal, Joko Widodo berkomitmen tidak mengintervensi proses hukum. Dengan perantapan tersangka terbukti, Ahok tidak kebal hukum. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sudah ditetapkan terhadap Cagu Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Jokowi menilai polisi bertindak transparan, adil, dan profesional. Hal itu disampaikan melalui staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi. Sejak awal kan Presiden menyampaikan bahwa silakan proses hukum berjalan dengan fair, dengan profesional. Dan itu pernah disampaikan juga beberapa kali, proses hukum harus dihormati. Dan apa yang dilakukan oleh Polri saat ini sudah memenuhi kaedah-kaedah yang diperlukan. Transparan, adil, dan profesional. Presiden meminta pada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh pihak Polri. Tugas masyarakat yang harus mengawasi proses berikutnya. Jadi itu yang perlu disampaikan. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala menanti perjalanan Ahok dalam menjalani proses hukum. Karena belum tentu Ahok dijatuhi hukuman di pengadilan. Ya kita harus jalani. Jadi Ahok mesti menjalani dan berjanji menjalani. Itu kan tersangka belum tentu terhukum kan. Ya nantilah kita lihat lagi. Tersangka. Sejak awal Presiden Jokowi dan Wapres JK berkomitmen tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah dijalani Ahok. Dengan penetapan status sebagai tersangka, terbukti Ahok tidak kebal hukum.